Sebanyak 3 unit bus listrik dilepas PT Tras Jakarta untuk diuji coba selama 3 bulan ke depan di depo Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Rabu 8 Juni 2022. Pelepasan uji coba bus listrik dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafri Liputo, dan jajaran Direksi PT Tras Jakarta. 3 unit bus listrik yang resmi diuji coba merupakan unit dari Zongtong, Skywell, dan SAG. Ketiga unit bus listrik ini akan diuji coba di jalur non-bus rapid transit atau BRT dengan rute Kampung Melayu-Tanah Abak. Kadiswub DKI Jakarta menyampaikan pada akhir tahun 2022, setidaknya 100 unit bus listrik Tras Jakarta dapat beroperasional. Kedepannya, Pemprov DKI menargetkan dapat mengganti seluruh bus Tras Jakarta berbahan bakar fosil menjadi listrik. Tentu Jakarta telah menetapkan bahwa 2030 ditugaskan kepada PT Trans Jakarta untuk bisa mereplacement seluruh kenderaan yang fosil menjadi listrik secara bertahap. Polanya, sebagaimana yang sudah ditetapkan, ada dua. Keseluruhannya dilaksanakan oleh operator. Operatornya ada operator existing, dan juga bisa dilakukan pemilihan operator melalui pemilihan penyedia operator baru. Tapi kebutuhannya tetap diprioritaskan kepada operator existing. Direktur utama PT Tras Jakarta, Mohamad Yana Aditya menyebut, pelaksanaan penggantian ke bus listrik akan dilakukan secara bertahap. Jadi, ini semua operator yang ada, maaf, APM yang ada, ada tiga. Mereka menyediakan kendaraan, kemudian kita uji-coba selama tiga bulan. Apakah nanti kondisinya sesuai dengan standar kita, bagaimana dengan cuaca kita, segala macam. Setelah itu, baru kita nanti masuk ke dalam proses pengadaan. Pengadaannya di mana? Pengadaannya dalam proses lelang yang nanti akan dibeli oleh operator. Jadi, pendanaannya itu berasal dari operator. Begitu ya. Sebelumnya sudah ada 16 unit bus listrik Transjakarta yang melayani rute Blok M Senen dan 11 unit lainnya melayani rute Tanah Abang Blok M. Seluruhnya kini beroperasional di jalur non-BRT. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, Muartakan.